Sial saat tawuran di kawasan jembatan pengampiran Kota Padang, Sumatera Barat. Akter dampak COVID-19 ditunjukkan seluruh warga. Di Kabupaten Bandung, perusahaan produsen parasut militer beralih memproduksi alat pelindung diri yang akan disumbangkan ke rumah sakit yang kekurangan APD. Sementara di Bantu, petugas rutan membagikan paket sembako dan masker buatan para nabi. Sejumlah warga di salah tiga Jawa Tengah berinisiatif membuat lumbung sembako. Warga yang terdampak COVID-19 bisa mengambil paket sembako secara gratis. Ramadhan, stok darah di kantor Palang Merah Indonesia DKI Jakarta semakin menipis. Pada bulan Ramadhan ini jumlah pendonor yang datang hanya mencapai 150 hingga 200 pendonor. Kantor membuka dompet kemanusiaan media grup yang akan disalurkan kepada tenaga medis serta masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan berikut jumlah donasi yang telah terkumpul hingga pukul 15 sore hari ini. Terima kasih telah menonton!